Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman Pecinta channel pelita media Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Diberi kesehatan Diberi rezeki yang banyak Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi yang baru gabung di channel pelita media Jangan lupa untuk Mengklik tombol subscribe Kemudian hidupkan loncengnya Untuk mendapatkan update video-video kami yang terbaru Dan jangan lupa untuk memberikan komentarnya Yang pastinya komentar positif Yang sifatnya membangun channel ini Kemudian jangan lupa untuk Berikan like-nya ya Untuk menandakan bahwa teman-teman selalu mendukung channel ini Kemudian bagikan kepada teman-teman Baik melalui grup Maupun pribadi Agar teman-teman Kalian juga mendapat Informasi yang sama dengan kalian Video tutorial kita kali ini Akan membahas bagaimana Cara membuat daftar isi Di Microsoft Word Saya sudah memiliki Contoh yang akan kita jadikan Untuk membuat daftar isi ini Tetapi saya potong saja ya Ini adalah merupakan daftar isi Dari tesis saya Waktu Kuliah S2 Computer Di Universitas Putra Indonesia Padang Sumatera Barat Jadi Ini saya potong saja Supaya jangan terlalu panjang ya teman-teman ya Saya potong sampai bab 2 Kemudian saya buat daftar pustaka Kemudian lampirannya Selanjutnya nanti saya akan Akan Menampilkan rulernya ya Misalnya saya hilangkan rulernya seperti ini Maka nanti saya akan tampilkan rulernya Karena ruler ini sangat penting dalam membuat daftar isi Maka saya klik view Kemudian saya centang rulernya Setelah tampil ruler seperti ini Maka nanti saya akan bisa langsung membuat daftar isinya Ruler ini nanti sebagai Bantuan kita untuk membuat titik-titik pada daftar isi ini Oke Disini teman-teman bisa lihat ya Tepatnya di sudut kiri paling kiri Ya sudut kiri paling kiri teman-teman yang ini ya Disini ada laptop Kemudian saya klik sekali Ini nanti akan muncul Center tab Saya klik lagi sekali Maka akan muncul right tab Yang kita perlukan disini adalah right tabnya Nah ini seperti ini ya Oke Selanjutnya setelah right tab ini muncul Teman-teman bisa block Poin-poin mana saja yang akan kita jadikan daftar isi Atau titik-titiknya nantinya Saya ambil sampai daftar pustaka Karena disampai daftar pustaka Ini nanti yang ada nomor halamannya Setelah saya block seperti ini Maka saya klik disini Di 15 ini Nah ini Karena terblock ini Maka dia bentuknya abu-abu seperti ini ya Kemudian saya klik yang 16 Oke seperti ini Setelah itu Saya coba cek pastikan Ini 15 apa 15 cm kah Saya akan coba pastikan Atau lewat sedikit Maka saya klik dulu disini Kemudian saya double klik 15 ini Nah disini sudah memastikan Saya bahwa ini adalah 15 cm Kemudian yang ini adalah 6 Di bawahnya yang pastinya disini 16 cm Oke setelah saya pastikan Saya block kembali Poin-poin yang saya ingin jadikan Daftar isi Atau titik-titik nantinya Oke Sampai daftar pustaka Oke Selanjutnya Di 15 ini 15 cm ini Bisa saya double klik Kemudian disini Saya bisa isikan 15 15 saja Tidak perlu ada cm nya Selanjutnya saya klik Yang 2 ini Yang titik-titik ini Kemudian saya set Sudah Selanjutnya Saya bisa Oke kan Kita coba sekarang ya teman-teman Setelah saya oke kan Di kata pengantar ini Saya tekan tab Maka akan terbentuk Dia titik-titiknya Langsung saya Buat misalnya Saya tab lagi Disini halamannya Saya buat I Oke saya buat I Intinya teman-teman Kenapa harus Diblok Nanti teman-teman Tidak mengulang-ulang Lagi Format Pembuatan Titik-titik ini Kalau teman-teman Blok tadi Kenapa harus Dilihat 15 nya Supaya Memastikan aja Apakah nanti Benar-benar Pas nanti Disini yang kita inginkan Makanya saya cek Tadi ini Ternyata Sudah pas 15 Ya Kayak saya buat sini Jadi pas Dia nanti Titik-titiknya Di 15 Kemudian disini Saya tinggal Tekan tab saja Langsung Titik-titiknya muncul Tidak perlu Saya melakukan Settingan lagi Itulah gunanya Saya blok tadi Kemudian Saya tekan tab Maka dia akan Berpindah Ke 16 Ini Kemudian Saya beri 2 Kemudian Ini saya Tab lagi Tab lagi Saya beri 1 Kemudian Pendahuluan Ini Saya tab lagi Saya beri Juga 1 Latar belakang Masalah juga Seterusnya Ya teman-teman Rumusan Masalah Ini Saya beri 2 Ini Batasan Juga Saya beri 2 Kemudian Disini Tujuan Saya beri 2 Halaman 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 Kedua Manfaat Saya beri Halaman Ketiga Sistematika Saya beri Halaman Ketiga Bab 2 Misalnya Saya Beri Biannya 5 Bab 2 Saya beri 4 4 4 Disini Landasan Teori 4 Kemudian Sistem Informasi Saya beri Misalnya 5 Ini Juga 5 Ini Juga Misalnya Saya beri Ini 6 Selanjutnya Ini Saya beri Misalnya 7 Ini 7 Kemudian Ini 10 Seperti itu Kemudian Ini Saya beri 10 Ini Saya beri Misalnya 12 Ini Saya beri Misalnya 14 Kemudian Daftar Pustaka Misalnya Halaman Saya Itu Ada 100 Lampiran Tidak Perlu Saya Beri Titik Titik Oke Cukup Mudah Kan Teman Teman Yang Intinya Teman Teman Harus Perhatikan Yaitu Tepatnya Nanti Disini Di Pemberian Right Tab Tadi Itu Yang Penting Teman Teman Perhatikan Disitu Yang Perlu Berapa Nilainya Itu Harus Teman Teman Perhatikan Nanti Biar Bisa Dianya Seperti Ini Rapinya Dapter Isi Teman Teman Terima Kasih Saya Rasa Ini Saja Video Saja Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima